Peringat Iehud Bayangkara ke-76, Polres Garut bersama Kapolda Jabar melakukan penebaran benih ikan di objek wisata Situ Bagendit sebanyak 7,6 juta ekor. Jumlah yang ditebar memecahkan rekor muri. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-76 di Garut, Jawa Barat dimereahkan dengan cara yang unik. Polres Garut dan Polda Jabar menggelar penaburan benih ikan di objek wisata Situ Bagendit, Garut. Jumlah ikan ditebar tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 7,6 juta ekor sesuai dengan tema hut Bayangkara ke-76. Penaburan dilakukan secara serempak di seluruh kawasan objek wisata dan dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Jabar dengan menggunakan rakit tepat di tengah kawasan objek wisata Situ Bagendit. Penaburan benih ikan beragam jenis ini mendapat rekor muri dengan jumlah terbanyak. Bahwa ini menjadi salah satu sentra wisata, sentra ekor membeli yang akhirnya akan berkembang menjadi sitra wisata untuk menjadi keberadaan Kapolda Jabar, khususnya masyarakat. Semoga yang telah dilakukan dengan penyemain dunia 7,6 juta korp, 7,5 juta juta ini bisa memilih penyempat. Tinggal disini masyarakat menjaga dirayani untuk pemajuan kita bersama, butuh modal anak susu kita. Selain memeriahkan hut Bayangkara, penaburan benih ikan di obyek wisata Situ Bagendit ini merupakan bagian dari melestarikan ekosistem di kawasan wisata, yang mendapat perhatian dari Presiden Jokowi pasca renovasi yang baru selesai dilakukan. Dari Garut, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan. Terima kasih telah menonton!